Intro Halo, Salam Sejahtera Malaysia Saudara-saudara, Tuan-tuan dan Puan-puan yang omat dihormati Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini Nah, baru-baru ini, saya ingin berkongsi kepada semua yang menonton video hari ini Satu kejutan baru kepada Malaysia Khususnya kepada kepimpinan-kepimpinan politik Malaysia Tidak kira daripada kerajaan, daripada pembangkang Tak kira daripada kepimpinan Muhyiddin Yassin, Mahathir Mohamad, Hadi Awang Dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim Terdapat satu kejutan ataupun satu lagi pemergian yang mengejutkan Nah, dibalik situasi ini, disebalik situasi ini Yang berkata ada unsur jenayah Berkaitan dengan kematian dalam lokap balai polis sungai besar Menjadi persoalan adakah kematian ini Terlibat dengan unsur jenayah ataupun tidak Nah, disahkan dalam satu artikel dari Malaysia kini Kematian dalam lokap balai polis sungai besar Tidak ada unsur jenayah Kenyataan daripada polis sendiri Mungkinkah ini satu kematian yang pasti mengejutkan ramai kepimpinan politik Malaysia? Di dalam artikel ini daripada Malaysia kini Menyebut Bedah siasat ke atas seorang lelaki Yang meninggal dunia ketika dalam tahanan Di balai polis sungai besar Selangor Mendapati Tiada sebarang kecederaan Berunsurkan jenayah Pengarah Jabatan Integrity dan Pematuhan JIPS Bukit Aman Azri Ahmad dalam satu kenyataan Berkata Bedah siasat ke atas lelaki Berusia 49 tahun itu Dijalankan di hospital Sungai Buloh Kira-kira jam 4.20 petang Dan ujian pengesanan COVID-19 juga Menunjukkan keputusan negatif Hasil bedah siasat Mendapati tiada sebarang kecederaan Berunsurkan jenayah Yang dikesan Dan punca kematian masih pending laboratory investigation Katanya dalam kenyataan Azri berkata Lelaki itu ditangkap di bawah seksion 12 dalam kurungan 2 Akta Dada Berbahaya 1952 Pada 26 Oktober Dan ditahan Dilokap berkenaan untuk siasatan lanjut Pada 27 Oktober Jam lebih kurang 3.30 pagi Anggota petugas lokap Dapati OKT ataupun orang kena tangkap Dalam keadaan menyerap dan tidak sedarkan diri Pihak hospital Segera dihubungi untuk mendapatkan rawatan selanjut Pada jam lebih kurang 4.40 pagi Penolong pegawai perubatan telah hadir dan membuat pemeriksaan Ke atas orang kena tangkap Serta mengesahkan kematian Menurutnya unit siasatan jenayah dan kematian Dalam tahanan JIPS Bukit Aman Akan meneruskan siasatan Dan pelbagai sudut dalam Sebelum menyerahkan hasil siasatan kepada corona Bagi saya ini pasti satu Kematian yang mengejutkan ramai Mengejutkan Kepimpinan PDRM sendiri Kepimpinan Guta Polis Negara Dan juga kepimpinan politik di Malaysia Tadar-tadar apa komen anda berkaitan dengan hal ini Sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel VELUS Lifestyle Kembali lagi dengan satu lagi isu hangat hari ini Tentara bapak Saya melihat dalam beberapa video Daripada rakan-rakan pemerhati politik Saya melihat ada tajuk-tajuk yang mengejutkan Tajuk-tajuk yang hangat Yang mengemparkan Salah satunya adalah Anak Perdana Menteri Nurul Izzah Anwar Bakal Perdana Menteri ke-11 Wow Ini bagi saya satu tajuk yang amat-amat-amat Awesome Sangat best Sangat mengejutkan Sangat mengemparkan Tidak mustahil juga perkara ini boleh berlaku Nah persoalannya Kenapa Ada spekulasi yang menyatakan Nurul Izzah Sebagai calon Perdana Menteri yang ke-11 Nah saya sebagai rakan Malaysia Tidak menolak perkara ini berlaku Tetapi mesti ada sebab kenapa Sehingga Nurul Izzah Anak-anak kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Dibolehkan untuk menjadi calon Perdana Menteri yang ke-11 Nah saya melihat juga Dengan Ulasan dari Syabudin.com Ataupun Syabudin Musid Menurut Nurul Izzah Subsidi minyak tidak produktif Kerajaan perlu merasionalisasikan Subsidi minyak petrol dan diesel Supaya lebih banyak dana boleh disalurkan Ke sektor kesehatan dan pendidikan Kata Nurul Izzah Anwar Nah adakah dengan kenyataan dari Nurul Izzah ini Telah membuktikan bahawa beliau juga Mampu menjadi pemimpin yang di atas Boleh memimpin negara Boleh mentadbir negara dan menunjukkan bahawa Beliau ini Iaitu Nurul Izzah Juga mampu menjadi Perdana Menteri Mungkin ke-11 akan tercipta sejarah Perdana Menteri Wanita Malaysia yang pertama Nah saudara-saudara tuan-tuan dan puan Yang mendormati Mungkin juga tidak mustahil Dengan kepimpinan Nurul Izzah ini Memampukan beliau Untuk menjadi Perdana Menteri Nah kita kembali di dalam ulasan Melalui Syabudin Nurul Izzah Yang juga pengurusi bersama Jawatan Kuasa Penasihat Menteri Keuangan berkata Subsidi minyak adalah mulia dan penting Tetapi masa membuktikan bahwa subsidi seperti itu tidak produktif Saya tidak menafikan matlamat disebalik subsidi ini adalah penting dan mulia Tetapi ia terbukti tidak berkesan Lihat buktinya Tahun lalu kita menghabiskan RM52 bilion Untuk subsidi minyak Ia membentuk 74% Daripada jumlah subsidi keseluruhan Merangkumi 2.9% Daripada KDNK kita Ia bertentangan dengan kos operasi kesehatan kita Yang hanya sebanyak 1.7% Daripada KDNK Kata Nurul Izzah Dalam ucapan perasmian Di forum ekonomi belia Di Bank Negara Malaysia Beliau juga membandingkan perbelanjaan subsidi minyak Dengan perbelanjaan pembangunan Tahun lalu RM99 bilion Dan Mengatakan uang itu boleh Disalurkan ke dalam dana pembangunan Perbelanjaan pembangunan adalah penting Kerana ia melibatkan peningkatan Dalam bidang kesehatan dan pendidikan Dan itulah tempat berlakunya potensi ekonomi Bayangkan kerugian besar dalam kos peluang Bekas MP Permatang Pauhu itu juga berkata Ketika ekonomi Malaysia matang Sektor awam perlu membolehkan Kekayaan negara dianggikan dengan baik Nurul Izzah Yang juga anak sulung Perdana Menteri berkata Beliau ini Kini mengendalikan 4 isu utama Bersama Pengurusi PNL Penasihat Hassan Merikat Semasa pembentangan belanjawan 2024 Pada 13 Oktober Anwar juga mencikauan Berkata Kerajaan akan mengkaji semula subsidi minyak Secara berperingkat Adakah dengan kenyataan Ataupun kehebatan Yang ditunjukkan oleh Nurul Izzah ini Membolehkan beliau untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-11 Apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Terima kasih telah menonton!